PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus ada kisah menarik yang dapat kita baca dari Injil pada hari ini Yesus memanggil dua belas rasul Kisah panggilan dua belas rasul pengangkatan martabat rasul ini mengingatkan saya bahwa di dalam lingkaran orang-orang yang ada di sekitar Yesus Rupa-rupanya memang ada berbagai macam kelompok kategori Yang pertama ada orang banyak yang mungkin datang pergi silih berganti untuk mendapatkan berkat kesembuhan atau untuk dapat melihat menyaksikan berbagai macam mukjizat Tetapi yang kedua ada kelompok orang-orang yang mungkin bisa disebut benar-benar sebagai murid Yesus Karena mereka setia mengikuti mendengarkan pengajaran Yesus Dan yang ketiga kita ingat ada 70 murid yang secara khusus dipilih oleh Yesus dan diutus untuk pergi berdua-dua Membantu Yesus mengajar dan membagikan damai sejahtera ke kampung dan kota-kota terdekat Lalu hari ini kita dengar ada dua belas orang yang dipilih dan diangkat menjadi rasul satu kelompok yang khusus lagi Tetapi kalau kita mencermati Injil rupa-rupanya masih ada lagi satu kelompok Ada tiga murid yang dikasih oleh Yesus Yohanes, Jakobus, dan tentu saja Petrus Mereka ini yang selalu diajak oleh Yesus pada saat-saat yang istimewa Ketika naik ke gunung tabur Yesus dimuliakan Juga ketika Yesus masuk dalam kesendirian dan doa di taman Getsemani Rupa-rupanya tiga orang murid ini memang menjadi kelompok yang khusus Nah ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih keberadaan berbagai macam kategori orang-orang yang ada di sekitar Yesus ini Dapat menjadi salah satu pijaan refleksi bagi kita Maka hari ini saya hanya ingin mengajak ibu, bapak, saudara-saudari semuanya untuk melihat ke dalam diri sendiri Kalau saya termasuk dalam lingkaran orang-orang di sekitar Yesus Saya ini termasuk kategori yang mana Apakah saya hanya datang untuk mendapatkan mukjizat dan kesembuhan Atau apakah saya sungguh-sungguh seorang murid yang setia mengikuti dan mendengarkan pengajarannya Atau barangkali kita merasa mendapatkan perutusan khusus dari Yesus sebagaimana 70 orang murid Atau seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini Bisa jadi kita merasa dipilih dengan disebut nama kita Untuk menjadi orang-orang yang di lingkaran sangat-sangat dekat dengan Yesus Ambil bagian dalam pewartaan kerajaan Allah Atau mungkin bahkan kita membawa kesadaran di dalam diri kita sebagai orang yang dikasihi Yesus Saya ini seperti hanya Yohanes adalah murid yang dikasihi khusus oleh Yesus Itu saja kacaan saya Selamat merenungkan Dan jangan lupa Apapun jawaban sebagai buah permenungan ibu bapak saudara saudari Tetap saja Anda masing-masing adalah pribadi yang begitu istimewa Begitu dikasihi oleh Allah Oleh Yesus sendiri Berkata lem